Di Provinsi Daerah Isimawajok, Jakarta, 76 persen, Jawa Barat 73 persen, Kalimantan Timur 69 persen, Sulawesi Tengah 68 persen, Bali 68 persen, Jawa Timur 67 persen, Daujawa Tengah 65 persen. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 80 persen. Reza menambahkan pemerintah melakukan upaya untuk menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit. Namun, kalau tersebut bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan keterisian tempat tidur di rumah sakit yang makin menipis. Menambah tempat tidur di rumah sakit sebenarnya bukanlah jawaban yang tepat. Tidak dirawat sama sekali adalah yang jawaban yang paling tepat. Bagaimanapun, kapasitas dokter, kemudian para dokter spesialis, perawat, paramedis, dan tenaga kesehatan tentunya terbatas. Tidak mungkin 1,4 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia hanya bertugas merawat pasien COVID-19 saja. Masih banyak lagi pasien lain yang harus dirawat. Dan banyak sekali program kesehatan terutama yang preventif dan promotif berbasis pencegahan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Pandemic Talks, Banten menjadi provinsi nomor 2 selada ke Jakarta yang tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang mencapai 80%. Rumah sakit mulai kewalahan, rumah singgah sebagai solusi terpusat tanpa gejala pun mulai penuh. Selain itu, testing dan tracing di bawah standar WHO. Rasio lacak isolasi sebesar 2,2%. Yang artinya, hanya 2 orang yang lacak jika ditemukan 1 kasus positif COVID-19. Sementara, standar yang ditetap ke WHO adalah 30 orang yang harus dilacak. Yang lakukan, Metro TV. Pemirsa berikut kami tampilkan jumlah ketersediaan tempat tidur di ruang perawatan khusus COVID-19 di sejumlah rupiah terujukan COVID-19 di Jakarta yang kami ambil dari situs dinkes.jakarta.go.id yang sudah kami update datanya pada hari ini, Rabi 23 Jadwal. Masuk. 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 pemerintah mengakui salah satu kelembahan salah penanganan pada COVID-19 yaitu testing dan penelusuran bahkan main kes bukti mengakui bahwa testing dan penelusuran kasus COVID-19 selama ini dilakukan secara keliru Langkah pemerintah melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment dalam penanganan COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi Maret 2020 ternyata kelebihan. Hal tersebut diakui secara belakang oleh Menteri Ketakatan Dikunadikadisi dalam sebuah diskusi terpual yang dikelar pada Jumat 22 Januari 2021. Menurut Budi, testing COVID-19 di Indonesia selama ini secara epidemiologis salah, karena yang menjalani tes adalah orang yang berpergian, bukan orang yang diduga terpapar virus COVID-19. Dia pun menologikan penanganan COVID-19 seperti orang yang sibuk mengepel saat atas bocor, dan sumber bocornya justru tidak ditutup. Itu nambal bocornya, kita harus gak disipin, cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi konektor, tapi di tes sama kayak saya. Sekarang kelima ke presiden, di tes, presiden di tes, tapi tadi malam saya di barusan saya disuap, seminggu bisa lima kali swab kalau masuk istana. Emang benar gitu? Testing kan gak gitu harusnya, kan? Testing itu kan, testing epidemiologi yang mulai jari bersama teman-teman, bukan testing malamnya. Yang di tes itu orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak di carikan mau ada presiden, nanti lima kali setara-tara yang mau kemenu ini pun. Tapi gak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Testing dan perlucuran kasus COVID-19 juga menjadi sorotan keingkatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia, AKMP. Mereka menilai tingginya kasus COVID-19 juga tak lepas dari persoalan pemerataan testing dan perlucuran kasus. Jadi utamanya pencegahan, 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 pencegahan itu untuk mendetekannya. Pastinya semakin merata dan muda yang jauh, dan waktunya cepat gitu ya. 24 jam sebenarnya, dengan demikian penelusuran dan persangkannya juga bisa cepat. Tapi kalau masih lama, wah ini berbahaya, karena akan sangat mereponkan. Karena bisa jadinya tetap menularkan dalam masa tunggu untuk mendapatkan kepasian yang datang. Sebelumnya, Juru Bicara Sangat Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, serang menyampaikan, testing COVID-19 telah melampaui target WHO, yakni 1 banding 1.000 populasi per pekan. Namun pengakuan Menkes bahwa testing tersebut keliru, menjadi debat baru dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan Metro Situ Epidemiolog Triunis Miko menjelaskan, kalau selama pemerintah lemah dalam mengolah data hasil test, seharusnya pemerintah membagi pengetesan menjadi beberapa kategori, berdasarkan kasus pasif, kepelacakan, dan kasus pasif untuk deteksi. Miko menyebut, laboratorium PCR seharusnya mengatur dan mengelola data spesimen lendir dan mengalami pengetesan menjadi beberapa kategori yang tersebut. Jadi, jika kita mengatakan kasus, kita akan mengatakan kasus yang tersebut. Jadi tidak ada yang lain, ada semua, kurang manajemennya aja kurang baik. Jadi Pak Menteri selalu lihat salah, jadi tidak ada kemudian dia memasakkan salah dan harus meninggalkan data itu, harus membenahi data tersebut. Jadi jangan ditinggalkan, karena itu akan menjawab dia. Pemirsa kami akan kembali, saya Gida Pariwara, dengan informasi mengenai kedatangan Rahmaniyah dan Putrinya, korban pesawat Sriwijaya RSJ-182, Sampai tempatan kediri, Istambut Isaktan, Keluarga. Informasi selengkap saja di Pogos. Terima kasih telah menonton! Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan setiap tahun, namun dikirim bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan ensure, nutrisi 2 merasa ikan, dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, mineral, dan rendah laktosa. Untuk jaga kekuatan dan kekuatan, kekuatan untuk aktif, panjang hari. Terima kasih telah menonton! 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 di tangan dengan sabun minima 20 detik hindari menyentuh area muka mulut dan hidup gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum dan istirahatlah yang cukup jaga imunitas tubuh dan hindari kontak dengan penderita COVID-19 pahami bencegahannya tetap jaga kesehatan Indonesia melawan COVID-19 olahraga menjadi salah satu penopang hidup sehat dan juaraan olahraga yang digelar di seluruh belahan dunia pun selalu sukses dalam daya kompetisi yang ketat dan pertunjukan sportivitas yang hebat bisa anda saksikan dalam Metro Sport setiap hari live jam 10 malam kasanah islam setiap minggu jam 2 siap didukung oleh top kopi gularen baru kopinya gularennya pemirsa kedatangan Rahmania dan putrinya korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 asal Kabupaten Kediri disambut oleh isap tangis keluarga jenis Rahmania dan putrinya langsung disolatkan di masyid dan dimakamkan dalam satu liang lahat setelah berhasil diidentifikasi oleh tim disaster victim identification di BDI korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rahmadiyah dan salah satu putrinya Fatima Asyalina warga desa tulung rejo kecamatan pare kebubatan Kediri dibawa ke rumah duka kedatangan jenazah rahmania dan putrinya langsung disambut disertangis anggota keluarga kedua peti jenazah langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan usai disolatkan kedua jenazah dan putrinya Fatima Asyalina kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat desa setempat maskapai dan jasara harja sudah memberikan sampunan terhadap keluarga korban dan pihaknya masih terus mengupayakan agar putri korban atas nama Fazila Amara segera teridentifikasi swastana duka juga mewarnai kedatangan jenazah korban Jawa Seriwijaya Air SJ 182 asal panjang Sumatera Barat ada Fernanda Aprio di rumah duka di daerah Sungai Safiyah kecamatan kuranji Kota Madang Sumatera Barat usai disemayamkan di rumah duka jenazah dimakamkan di pemakaman diseritakan dan orang tua anggap di atas nama kami saat disemayamkan di rumah duka usai disemayamkan pihak warga langsung menyawarkan jenazah ke masjid terdekat dan selanjutnya dibawa ke pemakaman kaum di lubuk ringgau setelah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak warga MPBI korban pesawat Seriwijaya Air SJ 182 pas nama Rio di rumah duka Tama dimakamkan oleh kuat selamat menikmati